Halo Juragan, sini dengan Iqbal, I'm Bak Hagan Udah lama kita gak ketemu ya gan Kali ini saya kedatangan produk dari Bicare Ini adalah microSD Jadi kalau teman-teman cari microSD murah Itu bisa beli produk ini Tapi tentu aja, kita harus tau dulu kecepatan dari microSD ini Dan cara ngetes yang paling bener adalah Pake card reader yang mendukung sampai kecepatan 200MB per second Disini saya punya kapasitas Punya yang kapasitas 8GB 16GB 32GB Dan 64GB Untuk yang 64GB ini beda sendiri ya Jadi kalau yang lainnya ini ada stiker hologramnya Kalau yang ini dia belang gini Ini saya pernah pake deh salah satu microSD mereknya beda Kayak gini warnanya Kalau yang tau silahkan komen di bawah Jadi microSD itu ada UHS-1 Ada UHS-2 UHS-3 Ini kelas 10 Tapi ada yang lebih bawahnya Kelas 6, kelas 4 Tapi itu udah jarang lah yang pake Itu jadul banget dah Oke sekarang kita cobain satu-satu kecepatannya Dari yang 8GB dulu ya Disini saya pake aplikasi namanya AJA Ini dia bisa ngedeteksi kecepatan dari microSD Atau memori apapun SSD juga bisa Pokoknya mah memori-memorian dia bisa Ini saya buka ya Coba dong pada komen Temen-temen masih pada pake microSD atau enggak Apalagi yang kecil gini 8GB gitu Masih ada yang pake enggak sih Kelas 10 tulisannya Dan ada hologramnya Kita masukin sini Ke card reader Sebenarnya laptop ini punya slot microSD Tapi kecepatannya itu tidak sebaik si card reader ini Jadi saya pake yang paling cepet aja yang saya punya Nah ini targetnya udah ada E ya Nggak ada namanya Kita cek start Oke kecepatan readnya disini masih di 15, 16 Untuk kelas 10 Write 16 itu standar Kalau readnya ini 22 Writenya 16 Readnya 22 Cukup standar Standar banget Oke kita langsung ganti ke microSD selanjutnya Sekarang kita masukin yang 16GB Oke yang ini lebih cepat Ini writenya sampai 27 Padahal yang tadi cuma 16 ya Yang 8GB Padahal sama-sama kelas 10 Kita lihat readnya Readnya di atas 30 Berarti ini udah termasuk kelas 10 ya Untuk yang 16GB Oke mantep Lebih cepat ya Jadi semakin besar kapasitasnya Sejauh ini makin cepat Oke sekarang kita ganti ke yang 32GB Langsung kita start Wow Naik lagi Tadi 20-an ya 27 Sekarang Oh sama-sama turun dia Jadi di awalnya aja cepat Terus lama-lama dia turun Malah lebih rendah ini 25 Untuk yang 32GB Kita lihat readnya ya Yang tadi sampai 30 lebih 35-an Wow 80 berarti ini bukan MicroSD kelas 10 Ini udah masuk UHS 1 Kalau misalkan 80-an gini Oke ini yang terakhir 64GB Kita coba tes Kayaknya sih bakal sama Uh Ternyata Readnya sampai 50-an Ini udah jelas di atas UHS 1 Readnya juga 88 Ini jelas Bukan kelas 10 ya Di atasnya Yes Jadi murah itu belum tentu murahan ya kan Jadi kalau misalkan teman-teman cari MicroSD yang harganya murah Tapi bagus Silahkan cobain merek ini Bicare Saya nggak tahu kapasitas maksimalnya Yang mereka punya sampai berapa Ini apa sih debu ya Tapi 128-an pasti ada Oh ini ada tulisannya UHS 3 ya Kalau yang lainnya Yang lainnya sih kelas 10 tulisannya Kalau ini ada tulisan UHS 3 Teman-teman lihat aja harganya di online Ini murah banget Oke segini dulu mungkin untuk video kali ini Semoga bisa bantu teman-teman ya Maksudnya banyak udah nonton sampai habis Juragan Tekno cabut Thank you guys Terima kasih